Selamat siang, Pemirsa. Pendaftaran berkas calon parpol yang akan ikut pemilu 2019 mendatang dilakukan serempak oleh kadar Partai Perindo di beberapa kota. Penyerahan dilakukan di kantor KPUD setempat dan nantinya akan diverifikasi di tingkat nasional. Momentum ulang tahun ketiga Partai Perindo dimanfaatkan oleh seluruh kader baik di daerah maupun pusat untuk mendaftarkan diri secara serentak hampir di seluruh wilayah Indonesia. Para kader mendaftarkan diri sebagai Partai Peserta Pemilihan Umum 2019 ke kantor Komisi Pemilihan Umum Pusat maupun daerah. Di Surabaya, ratusan kader dari DPD Partai Perindo Kota Surabaya melakukan konvoy menggunakan sepeda motor menuju kantor KPU Kota Surabaya dengan diiringi musik dari band lokal. Hal yang sama juga dilakukan oleh kader Partai Perindo Purwakarta, Jawa Barat. Puluhan kader Perindo melakukan konvoy menggunakan sepeda motor dan mobil menuju KPUD untuk menyerahkan berkas kepesertaan pemilu. Target kita di Kabupaten Purwakarta, satu kursi, satu dapil. Kader Perindo dari Kabupaten Pandai Kelang, Banten melakukan pendaftaran dengan cara yang cukup unik. Ketua DPD Perindo Kabupaten Pandai Kelang menaiki sisi ngaan mendatangi kantor KPUD sebagai bagian dari penghormatan terhadap budaya lokal. Harapan kami mudah-mudahan Perindos Indonesia bisa menjadi peserta pemilu untuk 2019 dan kami khusus menekan sesuai dengan komitmen kami kepada Ketua Umum pada saat perlantikan DPRT. Kami akan mencetak dengan kursi DPR Kabupaten, satu kursi DPRT dan satu kursi DPRT. Sementara itu di Kabupaten Bogor, rombongan kader dan ketua ranting Partai Perindo di Kabupaten Bogor mendatangi kantor KPUD untuk memverifikasi data yang akan diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum. Sekitar 2.259 orang tercatat sebagai kader dan pengurus Partai Perindo aktif di Kabupaten Bogor. Ini kan selalu tahapan yang disekitar lewati, Partai Perindo menjadi partai peserta pemilu. Sementara itu di Sukoharjo, Jawa Tengah, sebelum melakukan pendaftaran ke KPUD, ratusan kader Perindo menggelar konvoy menggunakan mobil dan motor keliling kota. Dalam konvoy tersebut, para kader Perindo juga menyempatkan diri membagikan kaos kepada warga. Tim Liputan MNC Media melaporkan. Demikian Lintas Peristiwa. Perkembangan berita lainnya dapat anda saksikan di Lintas Petang pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Saya Desvita Bionda, terima kasih. Sampai jumpa.